Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah ketemu kami di Saudi Arabia tepatnya di Tanah Suci kota Mekah bersama Tuan Guru akhirnya beliau sudah tahlul tahlulnya nggak main-main beliau minta yang sunnah langsung yang full plontos botak Masya Allah gimana ya Tuan Guru Assalamualaikum Waalaikumsalam sehat-sehat saya tadi keliling-keliling nyari Tuan Guru waduh Alhamdulillah nih rezeki jodoh kita lihat dekat ini dekat tempat tinggal saya dekat dengan ya berita haram ya mungkin 150 meter 50 meter saya kan di zam-zam ini tanggul di zam-zam tawar itu ya sudah dekat cuman belakangnya saja mencetadi diarahkan oleh Google full map sampai muter-muter memang melelahkan itu si tadi jauh sekali empat hari lalu dari Madinah ya ya tiga hari beribadah di Masjid Nabawi dan juga siarah ke tempat-tempat bersejarah juga di sini selain kami telah melaksanakan ibadah umroh dan telah pergi di tempat-tempat bersejarah ya ya seperti juga di di Masjid Haram ya di situ 150 meter ada tempat kelahiran Nabi Muhammad Muhammad sallallahu alaihi wassalam ya dan disanalah orang tuanya membesarkan dia dan dengan adanya fakta itu Allah senantiasa memberkati dia bahkan juga tempat itu telah menjadi tempat yang sering di kunjungi ya dan di sekitar kabak itu 50 meter ada mata air sam-sam Masya Allah ya Tuan Guru sudah umroh ya berapa kali sudah berkali-kali sudah dua kali dua kali Allahu Akbar ini suaranya serak ini iya suara-suara kesehatan bagaimana kesehatan sehat-sehat ya Alhamdulillah ya Allah ya sehat dalam keadaan sehat ini adalah anugerah Allah cuman suara sedikit parau tapi dalam keadaan sekarang ini sehat ya saya melihat di sini sangat luar biasa Masya Allah banyak para muslim yang dari beberapa negara ya saya juga pernah ketemu dengan seorang yang dari Kanada kami sempat dialog saya buatkan video itu ya kalau dia sampaikan bahwa di Kanada itu perkembangan muslim sangat luar biasa kalau dia sampaikan di Kanada itu ada gereja gereja dijadikan masjid-masjid Allah Akbar ya luar biasa Allah Akbar ya setiap tahun peningkatan muslim itu sangat luar biasa iya pembangunan muslim semakin pesat dimana-mana ada di Kanada luar biasa Tuhan guru di sini merasakan energi Islamnya lebih bagus energi Islam itu sangat luar biasa ya semua penduduk sini terkonsentrasi pada saat sholat tokoh-tokoh ditutup dan ada satu hal yang sangat luar biasa saya temukan di setiap tokoh itu semua pelayan itu berbahasa Indonesia Allah Akbar bisa bahasa Indonesia bisa bahasa saya bisa bahasa Indonesia luar negeri karena lalu saya saya tanya kenapa belajar bahasa Indonesia karena mayoritas yang kunjungi Mekah ini paling banyak Indonesia paling banyak Indonesia yang jadi jadi itu satu kebanggaan kita kita berbahasa Indonesia bahasa itu juga dipelajari di Mekah ini mudah-mudahan banyak yang masuk Islam banyak yang ditip doa kepada kami doanya agar banyak yang lebih banyak lagi masuk Islam mudah-mudahan semakin banyak lagi yang dapat hidayah masyarakat Indonesia terutama ya berkhusus ya ya mudah-mudahan Allah berikan hidayah lebih banyak lagi masuk Islam terutama juga Tuhan guru teman-teman ya para pendeta juga ya kawan-kawan Tuhan guru semoga Allah berikan hidayah hati yang lunak ya sehingga menerima kebenaran Islam ya ya dengan jelas setelah para pengunjung umroh di tempat ini mereka kembali ke negara mereka masing-masing termasuk saya maka semakin imannya meningkat Hai Allah Allah baik mabrur ya mabrur mabrur semakin meningkat baik terima kasih itu dulu nanti kita akan sambung ke sambung lagi ke masjidul haram habis ini iya menjelaskan makhrib Assalamualaikum wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati